Kita hari ini dengan informasi dua warga negara asing asal Bulgaria diringkus polisi saat akan melakukan pencerahan uang di mesin ATM di Makassar, Sulawesi Selatan. Dari kedua warga negara asing ini, petugas mengamankan alat skimming dan laptop yang diduga digunakan untuk menjalankan aksinya. Ivan Gutrov dan Stoyan Ganses dibekuk tim Satgasus Gakum Polrestabes Makassar di rumah kosnya. Kedua warga negara asing asal Bulgaria ini ditangkap karena diduga melakukan pencurian uang di salah satu mesin ancungan tunai mandiri di Jalan Maricaya Makassar. Dari dua warga negara asing tersebut, polisi mengamankan barang bukti berupa enam alat skimming, satu buah alat bor yang digunakan untuk memasang alat skimming ke mesin ATM. Serta satu buah laptop sebagai alat untuk mencetak hasil scan kartu ATM milik korban. Yang pertama yaitu alat skimmer ataupun alat skimming yang dipasangkan. Yang pertama, yang kedua yaitu ada beberapa bor yang merusak atau yang berusaha untuk dirusak ATM itu. Terus yang ketiga ada laptop dan beberapa perangkat untuk apabila ada kartu ataupun alat transaksi diambil datanya dan dipindahin ke laptop maupun hard disk tersebut. Saya rasa itu sepintas.